hai 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 assalamualaikum teman aku yuk rutinitas pagi untuk hari ini aku mau masak-masak dulu ya tonton terus video aku sampai akhir lanjut lagi hari itu aku mau masak tumis kacang panjang untuk kacang panjangnya udah aku potong-potong ya sama mau bikin bakwan jagung terus ini aku lanjutin lagi aku buka-buka dulu untuk tepatnya kalau tiap hari itu masaknya udah nggak bingung ya pun karena aku udah bikin menu untuk satu minggu jadi kalau malam gitu aku cuma lihat buku menu aku kalau misalkan ada yang dicairin gitu jadi aku keluarin dari freezer ya jadi paginya itu udah mencair lanjut lagi aku mau bikin bumbunya bakwan jagung dulu untuk bumbunya ada bawang merah sama bawang putih aku tambahin jam cabai rawit juga ya bun untuk cabai rawitnya itu sesuai selera sih ya kadang ada yang suka pedas kadang ada yang enggak suka pedas juga tadi aku juga tambahin kemiri untuk kemirinya itu aku pakai dua ya dua biji itu tapi enggak wumpul gitu cuma separuh-separuh lanjut lagi tadi itu juga ada daun jeruk kalau untuk daun jeruk itu bisa dikasih bisa enggak ya kadang ada orang yang suka kadang ada juga yang enggak tapi kalau aku tuh lebih suka aku kasih daun jeruk terus ini juga ada lagi aku tambahin cabai keriting untuk cabai keriting itu biar warnanya lebih cantik aja ya setelah selesai semua udah aku masukkan ke blender ini aku lanjut lagi aku cuci dulu untuk bumbunya biar lebih bersih dan aku langsung blender aja ya untuk bumbunya kalau ngeblendernya itu sesuai selera sih ya mau halus ataupun kayak agak dijajah sesuai selera aja karena aku pakainya itu ketumbar bubuk jadi untuk ketumbarnya itu enggak aku masukin ya enggak aku blender juga ini setelah selesai aku blender sama sekalian aja untuk blender aku yang besar aku taruh di tempatnya lagi dan sedikit aku rapikan lagi lanjut lagi aku sudah siapin baskom untuk bikin bawang jagungnya ya karena tepaknya kan juga kecil jadi enggak muat terus aku tambahin dulu untuk bumbunya itu ke baskom dulu baru aku lanjutin lagi untuk jagungnya kalau jagungnya ini udah halus ya bun udah disisirin sama ibu aku jadi sebelum disisir itu sama ibu aku udah dicuci dulu dan udah dihalusin aku taruh di tepat-tepat agak kecilan gitu bun dan aku taruh di freezer ya jadi kalau masak itu lebih enak ya bun dan lebih praktis juga enggak terlalu banyak tempat enggak terlalu banyak waktu juga ya bun lanjut lagi ini aku tambahin tepung dulu untuk tepungnya sesuai ya bun karena kadangkan kita itu bikinnya itu agak banyak kan kadang ada yang dikit juga jadi di kira-kira aja ya untuk takaram tepungnya lanjut lagi aku aduk-aduk untuk tepung sama bawahnya ya bun biar semuanya itu kecampur rata sama bumbunya kalau semua udah kecampur rata ini aku ngelap meja dulu karena mejanya tadi tuh kena tepung-tepung jadinya itu kotor berantakan banget lanjut lagi aku kasih tambahan bumbu untuk tambahan bumbunya itu ada garam sama rohiku aja ya bun dan mohon maaf ya kalau aku ngisir suaranya itu misalkan kedengaran suara sepeda motor itu suara sepeda motor di depan rumah itu pun dari tadi berisik aja ya bun jadi mohon maaf banget lanjut lagi tadi itu udah aku kasih garam sama rohiku dan aku tambahin ketumbar bubuk bun ya ini aku taruh di tempatnya juga sekalian biar lebih rapi terus aku taruh di atas ya bun ini tinggal diaduk-aduk aja untuk bawahnya jadi biar kecampur rata ya bun kalau jagungnya udah kecampur rata jangan lupa dicek koreksi rasa ya kalau misalkan kayak kurang garam itu bisa ditambahin garam tapi karena ini menurut aku tuh kayaknya kurang gitu pun ya aku kan agak suka udah asing gitu jadi aku tambahin lagi tapi sesuai selera masing-masing ya bun lanjut lagi aku aduk-aduk sampai semuanya tuh kecampur rata dan lanjut lagi ini aku tutup dulu ya untuk bumbu-bumbunya karena biar kelihatan lebih rapi juga kalau di sini karena semuanya itu juga udah penuh pun ya udah ada bumbu-bumbu juga gitu terus ada kayak tepak-tepak semuanya jadi biar lebih rapi aja aku tambahin daun bawang ya bun ini daun bawangnya itu udah bersih udah aku cuci bun ya karena aku nyimpennya itu di freezer bun ya jadi daun bawangnya itu beku karena kalau ditaruh di kulkas gitu bun ya kalau di bawah itu kan kayak cepat busuk jadi aku taruh di freezer aja jadi kalau udah dicuci bersih terus tuh dipotong-potong aku taruh di tepak ya bun dan langsung dibekukan aja adonan bawangnya itu udah selesai aku lanjutin lagi aku panasin minyak dulu untuk minyaknya itu secukupnya aja dan kebetulan minyak aku tuh juga habis ya pun yang di dapur jadi sekalian aja aku mau buka yang baru dan aku tuangin juga ke wajan ya pun aku nambahinnya tuh dikit aja enggak terlalu banyak juga lanjut lagi kalau udah panas ini aku langsung goreng aja untuk bakwannya aku goreng agak banyak kan kalau bunda-bunda ini lihat ya wajan aku tuh agak ke glowing glowingan ini tuh wajannya habis tak gosok gitu bun ya sama kawat gitu kawat yang ada di tempat sabun cuci ataupun tempat mama lemon aku ya bun lanjut lagi aku cuci bersih dulu untuk sayur berkacangnya karena aku tuh nyimpannya juga udah aku potong-potong ya bun jadi kalau pagi itu masaknya cepet ya tinggal dicuci aja apalagi aku tuh pakai bumbu yang udah jadi ya bun jadi aku tuh nyetok bumbu gitu bun ada bumbu bawang merah bawang putih ya aku tambahin terasi jadi kalau misalkan mau bikin nasi goreng ataupun mau bikin tumis-tumis itu lebih apa yang multifungsi aja ya bun lanjut lagi aku ongseng-ongseng dulu untuk udangnya kalau udangnya udah setengah mateng aku cemplungin untuk sayur kacangnya ya bun tinggal dicemplung-cemplungin aja ya bun jadinya itu lebih cepet kalau pagi aku ongseng-ongseng dulu untuk kacang panjangnya dan untuk udangnya ya bun biar dicampur dulu lanjut lagi aku kasih bumbunya dulu untuk bumbunya itu secukupnya aja tinggal di ongseng-ongseng aja sampai bumbunya itu bener-bener kecampur rata ya aku juga tambahin air ya bun sedikit jadi kalau ditambahin air itu lebih cepet untuk matengnya dan aku kasih tambahan bumbu untuk tambahan bumbunya itu seperti biasa nggak pernah neko-neko ya bun bumbu aku tuh cuma ada jaram sama Royko aja dan nanti tuh mau aku tambahin kecap ya bun dan aku nggak pakai gula karena udah pakai kecap aja lanjut lagi kecapnya itu aku masukkan satu saset ya bun ini tuh tinggal diaduk-aduk aja sampai kacang panjangnya itu bener-bener mateng ya bun selamat menikmati sambil nunggu kacang panjangnya mateng ini aku bolak-balik dulu untuk bakwannya karena tadi aku juga udah bilang ya bun karena wajahnya itu habis aku gosok pakai kawat ini jadinya tuh malah lengket gitu bun kalau biasanya itu enggak lengket bun ya tapi untuk penampakannya itu apa ya kayak gosong-gosong gitu loh bun jadi tak gosok-gosok sama kawat tapi ternyata ini malah lengket ya udahlah nggak papa mau gimana lagi lanjut lagi bun ya ini aku bolak-balik dulu untuk bakwannya walaupun agak lengket-lengket tetep aja ya tak bolak-balik lagi lanjut lagi ini sayur kacang aku udah mateng ya bun ini udah aku cek koreksi rasa karena rasanya juga udah pas aku matikan dulu untuk kompornya lanjut lagi ini untuk bakwan aku juga udah mateng aku tiriskan dulu dan aku mau goreng lagi untuk bakwannya bun ya untuk bawahnya ini semuanya itu enggak aku goreng pun ya aku ngegoreng itu cuma tiga kali penggorengan aja jadi enggak terlalu banyak-banyak apalagi bun ya bawah naku kan tadi tuh lumayan agak banyakan gitu loh jadi aku nggak aku goreng semua ya aku ngegorengnya itu secukupnya aja aku goreng-goreng lagi bun ya sampai semuanya itu penuh lanjut lagi untuk tumis kacang panjangnya juga udah mateng tinggal aku taruh aja di mangkok aku bun ya biar kelihatan lebih rapi untuk teflon teflonnya ya jadi nanti tuh kalau yang udah kotor-kotor semuanya itu aku taruh di wastafel selesai masak tinggal dicuci aja ya bun tadi tuh aku juga tambahin cabai rawit bun ya kalau misalkan mau nyeplus ataupun mau suka pedas gitu pun kan enak kalau udah ada cabai rawitnya lanjut lagi ini tuh aku balik juga untuk bakwannya yang gorengan kedua dan masih sama ya bun masih ada lengket-lengketnya juga gitu bun jadi memang agak harus sabar gitu bun untuk menggoreng bakwannya lanjut lagi aku balik dulu untuk bakwannya kalau untuk bawahnya ini belakangnya itu agak gosong bun ya karena memang agak susah tadi untuk ngebaliknya harus di apa ya kayak sosrok dulu gitu loh bun untuk bakwannya aku goreng sampai selesai ya bun menu sarapan aku di pagi hari yang sangat simpel banget bun ya tumis kacang panjang sama bakwan goreng dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang dan nantikan juga video-video aku selanjutnya jangan sampai ketinggalan aku ahidi dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax